selamat menikmati terkumpul lagi iya bener banget tuh jauh ya kita, Kalimantan, Jakarta iya bener banget jaraknya beda, jadi kita bakal mulai cepat kali yaris, maksudnya gak bisa lama-lama, karena disini buka puasanya ke 17.20 iya bener-bener kita dipercepat aja guys iya ambil nunggu teman-teman siapa? istiah so pak berarti sekarang lagi gak dinas? nanti aku berangkat dinas malam sekarang hari ini aku dinas oh emang lagi jadwal malam ya? iya jadi tetep kerja nanti malam habis live oke bye sangat padat jadwalnya iyo 4 menit lagi kita akan mulai iya udah banyak nih yang gabung ya? lumayan lah ada 14 orang 4 buah terlihat sampe beberapa orang nih yang gabung jadi sekarang koas lagi diliburin lah ya kan? iya emang kayak gak boleh ikut apa penanganan covid gitu jadi diliburin aja intan waalaikumsalam intan jangan kayak gitu kan? banyak ada temen-temennya yang bakal gue join gak tau nih kayaknya deh kalo mau ini isti ya hai isti tapi disini suara gue ada berisik-berisik selain suara gue gak? ada sih suara TV ya bukan TV ya? oh yaudah kayaknya TV sih keruh-keruh terlalu mati siap nyonya siap kita mana remote-nya kakak intan intan jangan gede-gede bisa gak jangan oh ini remote diisak duduk intan intan terlalu banyak ini temen disini oh emang lagi pada ngumpul temen-temen yang lain iya gak sih cuma satu orang temen aku sama senior aku satu oh kirain banyakan gitu oke 1627 nanti lagi nih kita sharing-sharing time kayak tuh ada yang Kak Rizka katanya terkenal ya Rizka ternyata sangat-sangat terkenal tapi kita sialnya bagus ya dua-duanya ya Alhamdulillah semoga aja sampe akhir ya iya semoga sampe akhir jelas kan nyaris suaranya terdengar jelas-jelas iya emang ada yang ini gak nih Rem kenapa tugas banyak dong banyak banget malah lebih bersyukur kalau lagi dalam arasi sakit langsung sih daripada di PJJ ini kalau jarak jauh tuh kayak iya gitu lah ya lebih susah tapi ya tapi ini emang yang terbaik sih daripada kita di sana kan saya jawab pertanyaan aku yang sulit itu oke sementer lagi kita mulai ya Riz ya oke sementer lagi satu menit lagi guys gak bisa diem gak sih aku gak bisa diem gak apalah Rizka emang gak bisa diem akhirnya guys maaf ya Rizka tuh ada lagi yang nyapa siapa balik ya ada yang lagi nyapa Rizka tuh Vivi ya iya eh Vivi baik di siapa sak duduk nah udah 16.30 nih kita mulai aja kali ya Riz oke teman-teman kita mulai ya mungkin sebelum kita memulai acara pada sore hari ini mari kita sama-sama baca basmala Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya baik teman-teman semuanya sebelumnya akan mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti Live IG 38 Foundation pada hari ini nah acara ini terutama acara ngobrol-ngobrol ini akan kita adakan selama 2 minggu nah terhitung dari mulai tanggal 1 Mei 2020 kemarin yang dibawakan oleh Kak Salsa Bila sebagai narasumbernya nah pada acara ngobrol-ngobrol kali ini nih kita bakal ngebahas nih banyak banget topik-topik yang menarik yang terutama nih yang berhubungan sama kita nih yang sekarang lagi diambang dikatakan apa ya ambangnya kita ini dewasa bukan juga ya remaja juga udah enggak ya pokoknya diantara itu lah ya remaja dan dewasa gitu nah oke kita balik lagi nih ke acara ngobrol-ngobrol kita hari ini kita bakal bahas tema yang lagi trending-trendingnya yaitu adalah COVID-19 nah COVID-19 ini iya marak banget Riz tapi sekarang udah hampir ini sih ya maksudnya gak seawal tahun 2020 dulu kan hebohnya gitu kan kalau sekarang udah mulai berkurang ya Riz oke kalau kita mendengar nih kata-kata COVID-19 pasti teman-teman semua udah pada tau kan bahkan udah berpikiran bahwasannya bakal ternyang-nyang nih di kepala kita ada kata-kata stay at home terus ada kata-kata gerda terdepan gitu kan nah bener banget bener banget kan nah seperti yang kita tau juga nih wabah ini kan udah dari awal tahun 2020 terus kita berpikiran kalau misalkan kapan sih selesai apa COVID-19 ini gitu kan nah pemerintah juga udah ngajuin banyak nih anjuran untuk kita bahwasannya tetap tetap di rumah aja gak boleh kemana-mana katanya gitu kan nah oke mungkin dari semua orang yang sudah stay at home ini gak bisa risk semuanya yang bisa melaksanakan anjuran pemerintah ini termasuk mungkin Rizka sendiri kan karena emang udah ada sumpahnya kan Riz ya kalau untuk perawat itu ya biasanya gitu oke emang gak bisa ya oke jadi tapi untuk kita membahas lebih lanjut nih tentang COVID-19 ini mungkin kita bisa nih langsung berbicara sama narasumber kita yaitu narasumber kita pada pagi hari ini adalah Kak Rizka Sadia halo Kak Rizka ya oke halo gak pada tau lah ya kita kenalin lagi aja kali ya mungkin ada yang kurang ada yang lupa atau gimana gitu kan sama Rizka Rizka Sadia ini dia adalah alumni 38 darun aja dulunya ya Riz ya itu pernah dulu satu kamar Kak Riz inget gak? satu kamar kita satu kamar ya oke terus Rizka juga ini dia merupakan seorang perawat yang sekarang bekerja di rumah sakit di daerah Jakarta nah untuk langsung kita tau-tau nih tentang COVID-19 mungkin kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol sama Kak Rizka oh iya sebelumnya teman-teman bagi yang mau bertanya-tanya boleh banget nih boleh banget kalian komen bukan komen sih ada question-question gitu di bawah yang ada tanda-tanyanya gitu pokoknya kalian liat aja ya di box itu kalian boleh banget langsung aja tanya ya langsung aja tanya sebelum Rizka gak jelasin boleh banget ditanya tapi kalau misalkan nanti udah dikasih sama Rizka gak akan kita jawab lagi ya gitu oke kita mulai aja teman-teman ya oke nih Riz sebelumnya nih kita sebelum memulai ini kita pastinya harus tau dulu Rizka dimana gitu ya kerjanya nah Rizka bisa jelasin sedikit gimana sih sekarang Rizka kerja dimana dan bagian apa gitu sekarang tuh aku kerja di Alhamdulillah aku dapet kerja di rumah sakit angkatan daerah RSPAD biasanya orang-orang bilang ya nah sekarang itu rumah sakit aku itu jadi rujukan buat pasien covid salah satu rumah sakit yang jadi rujukan buat pasien covid jadi pasien-pasien covid yang ada di Wisma Atlet kalau dia ngalamin perburukan itu nah dia bakal dirujuk ke rumah sakit rumah sakit rujukan yang ada di Jakarta gitu kan jadi salah satunya rumah sakit aku itu sendiri sih oh berarti emang rumah sakit ini rumah sakit rujukan yang utama di Jakarta juga ya termasuk gitu iya termasuk rumah sakit rujukan utama yang di Jakarta jadi banyak pasien lalu-lalu banyak ambulan-ambulan yang dateng dia pakai baju astronaut yang kalian-kalian itu biasanya seru banget banget tebaran rumah sakit aku iya jadi berhubungan juga nih sama rumah sakit yang tadi dijelasin sama Rizka gimana nih Rizka keringan keringan iya yang bisa langsung dijawab aja kali ya iya buat suasana rumah sakit sih sekarang emang beda banget ya pertama maksudnya rumah sakit aku tuh emang rumah sakit yang gak pernah sepi tadinya iya jadi kalau hari kerja itu biasanya pasien-pasien kayak kontrol terus ada tindakan gitu kan kalau misalnya hari libur banyak pasien-pasien yang berkunjung gitu buat jumlahin keluarganya atau temen-temennya gitu yang sakit tapi sekarang terus juga sebelum pandemi ini mereka tuh masyarakat tuh banyak yang ke rumah sakit tapi mereka tuh kurang buat kayak gunain masker gitu kan padahal rumah sakitnya emang sumbernya penyakit gitu tapi mereka kadang kurang wanti-wanti gitu kalau misalnya mau ke rumah sakit gitu terus mereka juga masyarakat juga padahal di rumah sakit tuh udah disediain kayak hand scrub buat cuci tangan gitu-gitu tapi sebelum pandemi ini masyarakat tuh kurang untuk kesadaran diri untuk cuci tangan setelah mereka mungkin megang pintu-pintu yang di rumah sakit atau di rumah sakit gitu kan terus juga sebelum pandemi ini mereka juga sering bawa anak kecil yang seharusnya tuh gak boleh maksudnya di rumah sakit tuh emang gak baik ya masih kecil terus masuk ke rumah sakit yang emang banyak banget virusnya atau bakterinya gitu kan di dalam karena rumah sakit sumber penyakit ya Riz iya sumber penyakit banyak banget kan kita gak tau kelihatannya bersih-bersih aja cuma sebenarnya banyak gitu kan biasanya penyakit-penyakit yang ada di rumah sakit gitu nah setelah covid ini ini tuh bener-bener kayak beda banget ya kayak sepi gitu rumah sakit ya jadi yang kontrol itu biasanya biasanya kontrol dua minggu sekali harus dateng atau seminggu sekali dateng nah ini tuh kayak dipersiapkan untuk obat-obatnya sebulan nih baru nanti mereka dateng lagi berarti mereka kayak dikumpulin gitu ya misalnya jangan sampai krim sakitnya sesering kali gitu ya sesering kali gitu nah terus juga sekarang udah banyak masyarakat yang kalau kalau masyarakat itu mereka pakai masker kita udah sadar gitu ya bukan cuma kalau sakit aja malah sekarang ya kayak baswe naik KRL mereka udah pada pakai masker gitu kan karena emang udah tertanam ya Riz di dalam hati mereka mungkin kayak lama-kelamaan mungkin iya awalnya kan gak sadar ya gak sadar ada ini langsung kayak pakai semua gitu kan ya terus juga cuci tangan mereka udah handscrap tuh udah sering abis sekarang ya berarti udah oh jadi malah sering abis kan iya sering abis banget jadi kemauan untuk mereka cuci tangan itu udah bagus banget terus gak ada lagi maksudnya anak kecil mungkin sekarang lebih ketakut kali ya ke rumah sakit kalau misalnya gak penting-penting banget gitu jadi mereka hari minggu pun gak rame untuk yang ngunjungin pasien-pasienan yang ada di rumah sakit jadi kayak berubah di stisi berarti ada sisi positifnya juga kan Riz kalau kayak gini maksudnya jadi masyarakat tuh udah gak kita pusing-pusing lagi buat ngelarang mereka karena kan biasanya perawat banyak tuh yang udah banyak menghimbau tapi gak didengarin sama pengunjung-pengunjungnya itu kan dulu sebelum kayak sebelum covid ini ada gitu kita perawat sering kayak ngajarin ke keluarga cara cuci tangan itu kayak gimana kita kan ngajarin ke mereka cuma kadang mereka gak terapin gitu cuma kayak yaudah gitu kan cuma diajarin doang gitu tapi sekarang enggak gitu kayak ya itu tuh pentingnya tuh ya disini loh sebenernya gitu kan terus juga kayak anak kecil kadang mereka susah gak apa-apa maksudnya emang kita emang kita diajak gitu ya mungkin ajarin ketemu mungkin mamahnya yang sakit gitu kan mereka ya bener cuma kan tingkat resikonya lebih tinggi kalau misalnya mereka ikut gitu jenguk keluarga dibanding mereka gak ikut gitu jadi resikonya bahayaan kalau mereka masuk gitu anak-anak kecil itu masuk gitu jadi mungkin awalnya mereka ngerasa kita tega ya Riz iya mungkin nganggepnya peralatan bener banget gitu ya gak boleh padahal ini keluarga padahal mamahnya gimana gitu mas sekarang lebih ngerti lah maksudnya kalau di rumah sakit emang sumbernya penyakit gitu deh iya gitu-gitu iya bener banget Riz berarti emang ada susi positifnya juga gitu ya diantara pandemi iya terus gini Riz untuk kita kan tau nih kata-kata stay at home ini di keringat kita udah sering terdengar gitu kan kan kita suka kayak ngerasa ih bosan banget di rumah aja gitu kan terus kayak gak bisa kerja gak dapet uang segala macem gitu kan nah kalau buat tenaga medis sendiri nih untuk dalam menangani covid-19 ini sebenarnya perasanya tuh kayak gimana sih gitu kan kan kalau warga sekarang cuma stay at home gitu kan selain tenaga medis sedangkan kalian harus bekerja diantara eh sedangkan kalian itu harus bekerja padahal tuh kalian langsung berhadapan langsung gitu sama covid-19 ini gitu sebenarnya kalau kita sendiri tuh lebih ke kita sebagai perawat ya dari awalnya emang kita tuh udah udah dari kita dari kita selesai kuliah gitu ya terus kita jadi perawat gitu ya emang kita udah tau apa yang bakal kita hadepin gitu ke depannya sebelum sebelum apa sebelum-sebelumnya kita udah udah tau gitu kita bakal nemuin penyakit-penyakit baru mungkin ke depannya kayak covid-19 ini jadi lebih kalau sekarang tuh bedanya gini kayak kita tuh takut kayak perawat tuh sebenernya takut gitu juga kayak aduh gimana ya gitu tapi kita emang harus tetep pasang topeng kalau semuanya tuh baik-baik aja loh gitu iya bener nyemangatin mereka yang emang udah sakit gitu kan karena kita disini sebagai perawat juga gak bisa kayak ngasih harapan buat eh maksudnya bukan ngasih harapan jadi kayak memastikan kalau dia sembuh atau enggak gitu kita gak tau ya karena emang belum ada pengobatannya gitu kan yang pasti ya cuma kita memastikan aja kalau harapan itu pasti ada jadi harus tetep semangat gitu-gitu terus juga apa lelah mungkin ada ya capek juga ada maksudnya lebih kayak biasanya kalau kita capek kerja kita bisa ketemu keluarga kita atau teman-teman kita hangout keluar bareng ngilangin stress ngilangin stress kita saat kita kerja ya apalagi kayak perawatkan kerja ketemu sama pasien gitu ya ngadepin pasien yang cerewet capek gitu ya bener banget tapi sekarang dengan penyakit ini tuh kayak buat kita tuh kayak harus kita udah ngadepin capeknya gitu kan pakai baju yang macam-macamnya itu terus langsung balik ke penghidupan udah langsung udah diem lagi maksudnya kayak gak ada interak cuma say hello hiburan-hiburan itu udah gak bisa di ini ya ris ya hiburan-hiburan itu udah gak ada lagi jadi kemudian tidur bangun masuk lagi tidur lagi bangun ya agak-agak boring sama kayak kita aja kan ris yang stay at home juga ganti kalian bedanya kalian ada waktu kerjanya aja gitu kan cuma terus yang bikin senengnya tuh kalau misalnya pasien-pasien udah sembuh ya pastinya ya kalau tenaga kesehatan tuh sebenernya kalau pasiennya udah sembuh aja itu kayaknya hati tuh seneng sendiri gitu ya pasti kebanggaan sendiri gitu kan seneng sendiri gitu ya kalau mereka sembuh iya bener terus nih Riz kita udah bahas masalah perasaannya sendiri nih dari tenaga medis terus kalau misalkan dalam penanganan covid-19 ini Riz sebenarnya tuh gejala-gejala awal apa sih yang bisa kita deteksi gitu dari kayak ih saya berarti covid-19nya positif nih atau gak ih saya berarti kayaknya pasien EPD-PD atau gak ODP deh gitu mungkin Rizka bisa jelasin sedikit mungkin gini kayak kalau misalnya covid-19 itu kan sampai emang virus baru ya emang penyakit baru juga jadi gejala spesifik yang oh dia nih covid nih itu tuh emang belum ada jadi misalnya kalau hepatitis matanya kuning berarti tuh dia ya kemungkinan dia hepatitis udah pasti gitu ya kalau BC itu biasanya orangnya bengek gitu kan jelas gitu maksudnya jelas tapi kalau misalnya covid-19 ini emang belum ada gejala yang spesifiknya gitu kalau dia tuh covid jadi gejala-gejalanya itu emang bener-bener mirip kayak flu ataupun dia demam gitu kan jadi emang harus wanti-wanti gitu makanya ada tiga kategori kan ada yang ODP PDP sama orang sama orang kegejala gitu kan nah kalau masa intubasi virus ini sendiri itu emang 14 hari ya jadi selama 14 hari itu kalau kita ngerasa badan kita kayak demam terus juga badan yang jarang-jarang gitu terus sariawan ada juga yang sariawan pasien-pasien ini dari pengalaman juga ya maksudnya pasien ada yang sariawan terus juga dia tenggorokannya sakit gitu kan terus demamnya sih tinggi sih kayak tiga sembilanan ke atas gitu dan itu udah berjalan beberapa hari gitu biasanya terus berarti kalau ngeri telan termasuk ya Aris ya apa? ngeri telan juga termasuk kan ya berarti ngeri telan ngeri telan gitu ya pokoknya juga gila penyakit flu sih biasanya yang mirip-mirip dengan covid gitu tapi belum tentu juga saat orang itu demam ataupun batuk gitu kan atau khasnya itu kayak set-set di dada ya maksudnya emang dia nyerang pernafasan kan jadi kayak kalau misalnya udah demam terus set-set nafas nafasnya gak enak dadanya berat nah itu mendingan langsung aja ke rumah sakit buat dites selanjutnya gitu kan langsung kita periksain aja gitu ke rumah sakit ya tapi banyak ngeris kejadian kayak misalkan kita udah yakin nih misalkan saya pribadi misalkan saya tengah covid nih kayaknya terus pas saya udah sampai rumah sakit ternyata pas di tes tuh enggak gitu gak ada hasil yang positif gitu iya banyak banget sih kayak gitu banyak banget lah maksudnya kayak mungkin mereka panik ya mungkin karena udah ngerasain mereka demam berapa hari terus mereka juga batuk juga terus karena kepanikan yang covid-19 dimana-mana gitu kan jadi kayak gejalanya tuh kadang-kadang gitu suka ngerasa gue sesek ya gitu kan padahal enggak sebenernya gitu ya sesek tuh kayak gimana sih gitu kan sebenernya mereka jadi pernoan sendiri gitu kan jadi mereka ke rumah sakit dan kalau misalnya jadi belum tentu juga kan pemeriksaan itu ada rapid sama PCR atau swab gitu kan jadi kalau di rapid hasil rapid pemeriksaan darahnya itu reaktif itu belum tentu juga positif atau enggak kalau misalnya pemeriksaan darahnya enggak reaktif gitu ya belum tentu juga dia enggak kena corona-in gitu kan jadi kayak emang kalau rapid itu emang belum tentu sih maksudnya hasilnya belum menentukan bener-bener dia kena atau enggak gitu kan virus ini atau bukan biasanya dilanjutin sama PCR abis itu ronsen kayak gitu biar fixnya kalau orang itu emang positif loh gitu memastikan gitu ya padahal gejalanya enggak kelihatan gitu kan nah maksudnya kadang-kadang yang tanpa gejala itu malah anak-anak muda kayak kita gini kayak yang imunnya masih bagus gitu kan jadi dia kalaupun kena ya biasa aja gitu badannya enggak kayak orang enggak ngerasa apa-apa gitu ya yang dinamakan sama orang tanpa gejala gitu berarti kan orang tanpa gejala ini yang ditakutkan mereka kan positif covid-19 ya risk tapi bisa aja dia jadi orang karier gitu kan yang membawa ke keluarganya kah atau ke teman-teman terdekatnya kah nah ini mungkin bisa dijelasin sedikit Cliff maksudnya orang yang karier ini bisa enggak kita hindarin gitu mungkin kalau karier karena dia pembawa gitu ya jadi kita tuh emang bener-bener enggak tahu yang tahu tuh emang diri kita sendiri kita habis dari mana habis berinteraksi dengan siapa kira-kira tempat itu bersih atau enggak gitu kan nah itu tuh yang tahu kita sendiri jadi kalau misalnya kita ngerasanya aduh kayak gue habis misalnya kayak perawat gitu kan habis berinteraksi sama langsung sama pasiennya dan di daerah yang emang zona-zona covid gitu kan emang satu rumah sakit itu ada aja nah itu tuh udah termasuk yang orang ODP ya kalau disebutnya ODP gitu ya dikenalnya jadi jadi orang dalam pemantauan gitu kan jadi emang yang udah berinteraksi langsung sama pasien-pasien covid atau lingkungan yang kan ada tuh daerah-daerah yang oh ini udah banyak kena covid nah itu tuh daerah-daerah yang harus waspada gitu harusnya mereka tetap stay at home gitu-gitu jadi yang karier-karier ini yang jadi maksudnya gak bisa nambah penyebaran gitu loh karena orang tanpa orang tanpa gejala itu emang gak ada kelihatan juga gitu maksudnya gak kelihatan bengek juga gak kelihatan apa juga gitu nah tapi itu yang harus makanya penting banget buat stay at home itu karena yang karier-karier itu yang tanpa gejala itu yang kita ini karena kasihan kan yang kena tuh kan ansia gitu kan terus juga yang penyakit 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 juga gitu kan saat kita abis main nih kita yang muda abis nongkrong-nongkrong eh temen kita ternyata karier nih terus kita balik ke rumah yang kena bukan kita kita mungkin kena cuma masih masih baik-baik aja gitu kan cuma orang tua yang di rumah kan udah usianya lanjut terus juga mungkin mereka punya sakit sipertensi apa-apa yang kita gak tau yang bisa mempercepat si covid ini tuh ini apa menyerang tubuh kita sendiri gitu ya iya bener terus gini Riz kalau menurut Rizka nih kan pemerintah udah banyak banget nih memfasilitasi buat tenaga medis kayak menyediakan APD kayak masker lah terus mereka juga ngasih handsgup lah gitu-gitu kan nah menurut Rizka udah pas gak sih atau gak udah cukup gak buat mereka ini memfasilitasi tenaga medis gitu apa masih kurang pemerintah sih sejauh ini udah lumayan cukup baik ya buat memfasilitasi kita tenaga medis terutama dalam APD yang tadinya pertama kali kita ngadepin covid itu kayak aduh gak tau nih gak ada maksudnya APD itu seadanya bener-bener kayak ya seadanya gitu sampai emang perawat RSPAD juga ada yang kena gitu maksudnya karena pertama kali kita ngadepin itu kita gak tau apa-apa gitu kan maksudnya gak gak tau apa-apa kayak APD seadanya gitu kan jadinya kayak sampai kayak gitu gitu maksudnya kita perawat juga ikutan kena juga gitu kan tapi sekarang Alhamdulillah maksudnya pemerintah APD itu udah tersalurkan dengan baik terus kalau rumah sakit aku itu juga ada bantuan dari Angkatan Darat juga jadi untuk keperluan APD keperluan APD-nya itu terpenuhi gitu terus juga apa namanya untuk fasilitas kayak kenyamanan perawatnya gitu kan jadi dia kita tuh udah disediri kayak penginapan terus antar jemput dari rumah sakit ke penginapan gitu tuh udah itu termasuk ini banget sih maksudnya Alhamdulillah banget dari pemerintah udah dapet juga influencer-influencer yang ngebantu kita orang-orang yang mampu yang ngebantu kita juga gitu emang di wabah COVID ini perlu banget sih saling ngebantu satu sama lain ya karena rasa kemanusiaannya itu ya berarti yang dibutuhkan ya karena banyak banget berita-berita juga kan kalau misalkan COVID-19 ini perawat-perawat yang menjaga atau yang berhadapan langsung sama pasien tuh dikucilkan gitu atau kan dijauhkan gitu kan bahkan ada yang diusir dari kosan gitu nah teman-teman risetan ada gak yang menjelaskan ada teman risetan kayak gitu bener banget kayak kita perawat pertama-tama kita ngadepin ini tuh perawat kayak bener-bener di judge kayak apa ya kita dari rumah sakit itu tuh bawa virus gitu keluar gitu kayak bakal nyebarin orang-orang di sekitar kita gitu kan kayak jadi perawat harusnya dia bisa balik ke kos terus malah gak dibolehin gitu kan terus ada juga yang balik ke kos kayak teman-teman aku gitu dia malah disin-isin gitu kan kayak istilahnya apa gitu kan padahal kita cuma mau ya istirahat gitu ya mau gimana aja itu udah hak kita gitu kan ya terus juga ya itu yang diberita-berita kayak perawat meninggal padahal kita meninggalnya karena demi kalian gitu maksudnya kayak demi ngebantuk tiba-tiba pas pas kita udah gak ada nyewanya malah kayak gak diterima gitu kan kayak gimana kemanusiaannya itu loh guys ya bener terus juga apa namanya stigma-stigma masyarakat yang untuk sekarang sih udah gak terlalu ya udah maksudnya udah banyak yang nipot kita juga jadi udah jarang sih denger-denger kayak perawatnya dihargain atau kayak gimana-gimana gitu Alhamdulillah itu udah baik kan untuk penerimaan dari masyarakat sendiri itu kan terus gini Riz kalau untuk kebijakan pemerintah nih yang tadi bahas tentang stay at home gitu kan nah untuk stay at home sendiri sini menurut Rizka itu bermanfaat gak sih kayak ada efeknya gak sih orang-orang tuh yang tetap stay di rumah gitu bermanfaat banget ya buat penurunan ini apa menyebaran covid ini ya kayak tadi yang bahaya tuh malah yang OTG-nya orang tanpa gejalanya gitu kan jadi saat kita nongkrong saat kita berkumpul sama-sama kayak gitu kita gak tau siapa yang terkena gitu kan karena emang lagi emang ini lagi musimnya lagi bulan musimnya wabah ini ada gitu bukan cuma Indonesia semua juga lagi ngalaman ini jadi emang untuk sekarang ya mohon banget maksudnya kayak tetap jaga jarak kalau misalnya keluar itu juga harus ada kepentingan gitu kan gak apa-apa sebenernya orang keluar gak apa-apa namanya juga gak mungkin bisa kita larang-larang ya maksudnya kayak saya juga aku juga ngerasain gitu maksudnya kayak dikurung aja tuh gak enak kita keluar sendiri gak apa-apa cuma ya hindari jaga jaraknya terus juga apa namanya pakai masker jangan lupa gitu emang penting banget kebijakan itu tuh aku setuju sih karena emang itu ngaruh banget buat penurunan adanya covid-19 mungkin semua orang disini ini ya Risa berperan penting banget gitu dalam pemutusan rantai covid-19 ini ya berarti kan dengan stay at home ini iya oh iya oke udah banyak banget nih kita ngobrol-ngobrol sama Riska mungkin kita langsung pindah aja kali ya Risa melihat waktu udah 16.53 kita langsung ke sesi Q&A aja kali ya Risa boleh-boleh udah siap oke kita lihat dulu dong siapa ya ini dari Rifda Aviva katanya kakak udah ada belum sih obat covid yang manjur katanya gitu jadi udah ada belum nih obat yang udah diakuin gitu sebagai obat yang bisa mengenai covid sendiri gitu pengalaman aku ya maksudnya di rumah sakit aku itu emang mungkin di rumah-rumah di semua rumah sakit kayaknya ya maksudnya belum ada obat covid gitu kan ya karena emang ini tuh virus gitu bukan kayak TBC atau maksudnya bukan sejenis kayak bakteri gitu ini tuh maksudnya virus tuh emang bisanya cuma pake vaksin kan ren ya maksudnya belajar juga nih ke si koas dokter nih ini maksudnya jadi maksudnya buat obatnya sendiri itu tuh emang belum ada maksudnya belum ada vaksinnya gitu belum ada obatnya jadi emang baru kita treatment biasanya dokter-dokter tuh ngasih antibiotik terus juga vitamin yang cukup jadi itu aja sih untuk sekarang pengobatan karena emang pengobatan covid ini ini sesuai gejala aja kan ya berarti kan sekarang ini iya sesuai gejala aja dan emang itu kalau dia batuk dikasih obat batuk gitu kan berarti emang lebih tapi itu tuh emang maksudnya ampu banget bisa ini sendiri bisa apa sembuh dengan sendirinya gitu maksudnya yang gak tanpa gejala yang berat ya kayak kalau punya penyakit penyerta itu emang agak susah jadi kayak ada pasien-pasien yang dia pake ventilator ada juga yang yaudah dia di isolasi di rumah sakit dengan vitamin-vitamin antibiotik yang masuk nah itu dia bisa dua kali swab gitu kalau dinyatakan negatif nah mereka bisa balik gitu sih oh gitu ya berarti emang belum ada berarti ya maksudnya yang 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 banget-banget mengobati gitu kan nah terus yang kedua nih Riz dari No I Met katanya berita-berita ini banyak banget kan yang mengatakan bahasanya covid-19 tuh menceritakan yang mengerikan lah kayak menakuti-nakuti masyarakat gitu sebenarnya keadaannya ini sebenarnya real gak sih yang diberita ini apa gak semuanya gitu yang ada di rumah sakit itu seperti itu gitu gimana maksudnya gimana jadi gini di rumah sakit kan diberita ini banyak banget kan yang mengatakan bahasanya covid-19 ini sangat menyeramkan gitu kan kayak menakuti-nakuti kita lah gitu istilahnya yang ada di rumah sebenarnya keadaan sebenarnya di rumah sakit itu kayak gimana gitu sebenarnya pasien-pasien rumah sakit tuh ya ada yang itu tadi ada yang pakai ventilator ada juga yang gak pakai ventilator jadi gak sepenyeramkan yang tersebar di luar gitu kan jadi buat kalau misalnya pasien-pasien kalau misalnya mereka semua mereka semua itu ngiranya covid-19 tuh emang serem tuh ya gak seserem itu sih sebenarnya cuma karena tingkat penyebarannya tuh cepat jadinya penyakitnya tuh kelihatannya serem gitu dan mungkin gini ya di berita itu mungkin di berita itu dikatakan serem itu tujuannya agar teman-temannya tetap stay at home kali ya Riz mungkin ada baiknya gitu ya oke udah terjawab ya terus selanjutnya nih Riz ada dari bentar ya ini dari cahaya katanya kalau data-data yang mengatakan bahwa pasien yang terkena covid itu udah sembuh sebenarnya data itu udah akurat apa belum sih kak gitu ya sebenarnya udah akurat ya kayak misalnya gini kan ada rapid sama jadi kalau pasien-pasien yang kena udah positif covid gitu abis itu mereka dirawat kan rawat hari pertama itu mereka biasanya di pertama dulu gitu abis itu tiga hari kemudian mereka di swipe yang kedua kalau hasilnya sama-sama yang satu positif misalnya swipe pertama dia positif nih terus swipe dia negatif nah dia tuh masih diulang lagi untuk swapenya gitu jadi emang sampai bener-bener swapenya itu dua kali itu dia negatif gitu jadi bener-bener abis mereka abis mereka udah dinyatakan positif pun gitu maksudnya dinyatakan negatif udah gak kena covid lagi gitu mereka masih harus di rumah selama 14 hari gitu karena diliat perkembangannya terus bener-bener harus jaga pola makannya terus nanti mereka dikontrol lagi baru bener-bener dinyatakan kalau mereka udah bebas dari covid kayak gitu sih udah menjawab banget nih pertanyaan dari Rizka ya terus lanjut ya Riz kita pertanyaan kebenar apa lagi nih Rani dari siapa ya ini dari Mustriyanti Rani 48 nah disini dia mau nanyain katanya ada gak sih Rizka nih pernah nemuin pasien yang berontak gitu karena dia merasa dia gak akan sembuh gitu banyak ya mungkin pertama-tama kali orang kena covid gini pengalaman dari teman-teman aku juga gitu kan yang rawat pasien covid itu mereka kadang suka gak terima dengan keadaan dirinya gitu jadi mereka jadi gak mau makan mereka jadi kayak down banget gitu itu tuh yang memperburuk keadaan jadi kalau kita kita udah misalnya kita tau kalau misalnya kita tuh positif gitu ya harusnya kita lebih semangat lagi untuk ngadepin itu gitu kan kalau misalnya kita pikirin tambah stres tambah apa itu malah jadi tambah buruk keadaannya gitu karena kan emang stres itu menurunkan sistem imun secara gak langsung gitu kan ya jadi emang banyak pasien-pasien yang kayak kadang berontak kadang mereka lebih manja jadinya kan kecuali gitu ya cuma ya namanya juga penyakit ya orang juga gak akan maksudnya begitu gampang yang terima sih emang agak susah jadi karena ini terlalu cepat series ya di awal tahun udah menyebar langsung terus kayak banyak banget korbannya kan pasien-pasien banyak banget kayak gitu sih jawabannya mungkin ini berhubungan nih sama ini nih sama pertanyaannya dari Sabila nih katanya ada gak series statement yang bilang mayorit itu pasien covid gak bisa selamat gak bisa selamat katanya disebabkan oleh adanya stres pasien covid ini kebanyakan dikatakan biasanya ada statement yang mengatakan pasien covid ini gak akan bisa selamat kalau misalkan dia itu stres gitu mungkin berhubungan tadi sama jawaban Narissa kan langsung berhubungan apalagi kalau misalnya dia udah stres terus dia punya penyakit penyerta gitu itu susah banget sih maksudnya bikin swab yang tadinya swab yang positif terus jadi negatif gitu ya jadi emang tingkat panikan atau stresnya seorang itu juga berpengaruh sama penyakit gitu secara langsung gitu jadi kalau semakin dia stres makin nurun semakin nurun gak mau makan gak mau minum obat obat yang diumpetin semua atau kayak gimana gitu itu yang bikin tingkat kematian dari covid ini tuh meningkat lagi gitu ada beberapa pasien yang kurang nerima dengan keadanya dia gitu sih ya bener berarti emang kita harus maksudnya harus bahagia gitu kan gak boleh stres gitu ya gak boleh pesimis pikiran ya maksudnya kalau emang udah sakit gitu cuma emang harus dilawan gitu dari diri kita sendirinya juga terus ada selanjutnya nih dari askia katanya mau tanya beberapa pertanyaan nih katanya yang pertama dari sudut pandang tenaga medis untuk kebijakan pemerintah soal PSBB itu apa udah dirasa cukup apa gimana nih pandang riska sendiri sebagai tenaga medis sebagai tenaga medis sih pertama-tama awal PSBB itu emang kerasa banget ya Ren maksudnya kayak gak ada yang lalu-lalang gitu kan dan itu bener-bener kayak neken tingkat penyebaran covid ini jadi pasien-pasien tuh udah jarang ya masuk gitu maksudnya kayak udah berkurang gak seperti sebelumnya gitu kan jadi berasa banget sih maksudnya pas abis PSBB ini bener-bener pasien-pasien tuh gak ini lagi gak banyak lagi gitu gitu sih ask terus dari siapa lagi ya sebentar nih kedua askia nanya juga nih katanya ceritain sedikit dong gimana sih ketika covid ini ada di Indo atau ada di RSPAD dan oh gini mungkin gini maksudnya askia gimana sih perasaannya riska nih pertama kali saat tau covid-19 ini ada di RSPAD atau di Indonesia sendiri gitu saat riska tau sebagai perawat wah bakal ngadepin covid-19 nih gitu perasaannya gimana sih ceritain aja sedikit gitu sebenarnya perasaannya yang pertama pasti takut ya takut tapi bangga juga karena kita mau nyoba sesuatu yang baru cuman awal mulanya tuh kan mendadak juga ya covid-19 masuk ke Indo kita pertama-tamanya tuh ada berita kayak wah Indonesia gak masuk nih gak covid tuh maksudnya di Indo tuh maksudnya jangkannya banjir kalau gak salah ya maksudnya kayak bener-bener kayak kita tuh ngerasa kalau negara kita tuh gak gak ada covid-nya gitu maksudnya gak masuk covid-nya padahal disitu tuh RSPAD tuh udah mulai udah mulai nerima pasien mungkin di berita dua padahal di RSPAD tuh ada berapa? banyak ya 10 jadi di berita tuh belum real berarti ya kalau waktu itu iya waktu itu mungkin karena masih ditutupin juga pemerintah kan waktu itu sempet kayak bilang juga kan kalau misalnya mereka tuh nutupin pertama-tamanya nutupin berita itu gitu jadi kayak gak terlalu terbuka sama jumlah sebenernya itu berapa gitu baru sekarang-sekarang aja dibuka dibuka berapa apa sih covid-nya bener karena kalau kita tutup-tutupin juga kayak merasa percuma gitu ya maksudnya orang malah lebih santai gitu kan dalam menghadapi covid-19 ini iya jadi kayak ya gitu deh oh iya boleh dijawab lagi apa Riz? apa enggak udah oh iya udah ada lagi nih dari Asgia katanya pernyataan kalau orang yang sudah kena covid itu punya potensi untuk terkena lagi itu bener apa enggak? iya bener banget jadi maksudnya pasien yang udah orang yang udah kena covid itu gak besar kemungkinan dia bakal kena lagi gitu jadi gak habis sembuh dari covid itu udah bebas sama aja kayak orang TBC gitu kan udah sembuh dari penyakitnya dia bisa kena lagi karena penyakit itu yang emang kayak gitu gitu sifatnya maksudnya kayak dia bisa pergi terus bisa datang lagi kayak gitu sih kayak gitu penyakit juga sama guys bisa pergi terus datang lagi jadi harus jaga mulai makan kalian di sini sih itu maksudnya ya kesehatan kita ya dijaga berarti iya bener-bener kesehatan kita sih dijaga biar covidnya gak masuk lagi gitu terus ada pertanyaan yang lain terus apa lagi nih tadi udah sama kali ya yang pertanyaan dari India Ahak nih katanya kakak nanya dong kalau misalkan ada pasien yang positif covid itu prosedur pelayanannya dari dokter itu kayak apa ya tadi udah dijawab sama Rizka ya sebelumnya iya mungkin udah di prosedurnya itu tes maksudnya di rapid dulu pertama baru nanti kita di swipe kalau misalnya emang rapidnya reaktif biasanya suruh isolasi dulu di rumah kalau emang gejala yang gak terlalu berat gitu ya tapi kalau misalnya udah ada sesek dada gitu-gitu nah baru dia langsung di swipe terus kotor roncen kayak gitu sih ini ada pertanyaannya Riz dari Panji Ray Rizki katanya kak di RSPAD itu bisa rapid test mandiri gak sih katanya dan kalau ada biayanya sekitar berapa Riz sebenarnya screening covid itu ada di RSPAD sekitar terakhir aku denger sih sekitar 850 ribuan kali ya pokoknya tapi itu boleh orang mandiri Riz maksudnya gak harus orang dirujuk iya sih boleh mandiri cuma lebih baik maksudnya kalau belum merasa gejala-gejala yang terlalu gimana-gimana itu stay at home aja dulu karena kalau misalnya rumah sakit juga bahaya juga gitu karena rumah sakit emang lagi banyak gitu kan ya maksudnya kalau kecuali dia udah ngerasa-nerasa kayak badannya gak enak capek banget gitu kan terus kayak ada demam terus sesek nafasnya gak enak batuk-batuk nah itu baru kayak gitu sih atau gak ada riwayat mereka abis dari luar atau berintaksi sama orang luar itu gak apa-apa kalau emang mereka mau tes rapid mandiri gitu screening covid mandiri ada pertanyaan baru nih Riz ntar kamu tanya dong cara kita self-diagnosis itu apakah cuma dengan cara karantina 14 hari aja atau ada cara lain emang self-diagnosis iya mungkin maksudnya sendiri kita menanggung sendiri kita sendiri nih kalau kita kena covid gak sih sebenarnya gitu kayaknya mungkin dalam waktu 14 hari itu kita itu sendiri maksudnya kita udah udah banyak ya maksudnya informasi tentang gejala-gejala covid itu kayak gimana sih rasanya sih kayak gimana gitu nah kalau dalam 14 hari itu kita udah ngerasain gejala-gejalanya itu baiknya emang kita langsung cek ke rumah sakit jadi kayak biar kalau misalnya emang iya tertangani dengan baik gitu kan jadi gak menularkan ke yang lain-lain juga gitu iya karena emang rumah sakit bahaya banget gak sih kalau kita datengin kayak misalkan kita datengin negatif terus udah dateng ke rumah sakit cuman buat cek doang nih padahal kita gak ngerasain apa-apa jadi kena positif gitu kan ya Riz iya beneran itu sih yang yang bikin takut ya kalau misalnya tadinya gak apa-apa terus tiba-tiba abis di rumah sakit iya jadi kena kan karena bepergian gitu kayaknya udah ya ada yang belum terjawab sepertinya sudah oke udah kayaknya Riz udah semua mungkin Riz bisa nih kasih pesan dikit gitu tentang kita gimana sih biar masyarakat itu yang berkenaan dengan stay at home aja atau seperti apa gitu saran dari aku nih aku gila nih ya saran dari Riz pesan-pesan mungkin buat teman-teman semua sebelum kita menutup sebelum kita menutup live IG ini semoga ya apa ini ada dari Aski ini satu lagi katanya yang mana ya bentar-bentar tentang apa ya ada di atas katanya itu covid dari judat emang kita jawab dulu aja ya sebentar siapa sih nih covid gak dari judat say sudah penuh covid sudah ini apa belum Aski ya oh ini kali ya apa yang sebenarnya apa yang sebenarnya putus 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 jadi kenapa jadi gini pertanyaan terakhir nih ya dari Aski ya katanya apa sih sebenarnya bikin orang punya penyakit bawaan itu punya resiko yang lebih tinggi daripada yang gak punya penyakit bawaan ya karena gini misalnya kita kayak punya ini juga para dokter-dokter lagi pada niliti juga kali ya maksudnya kalau dari segi perawatan sih kita orang yang sehat aja kena penyakit ini aja kena covid gitu ya atau penyakit yang lain itu tuh udah cepet banget penurunannya gitu gimana pasien-pasien yang emang punya penyakit bawaan kayak dia punya darah tinggi terus juga dia punya diabetes gitu jadi ada faktor-faktor sendiri yang mempengaruhi kenapa penyakit ini itu jadi lebih tambah cepat ngancur imun kita kan udah istilahnya imun kita udah memerangi penyakit yang lain terus tiba-tiba ada penyakit virus virus lagi kan yang masuk gitu kan jadi lentan gitu loh lentan lebih gampang untuk jatuh sakitnya gitu untuk lebih keadaan memburuknya itu lebih cepat gitu untuk orang-orang yang apa punya penyakit penyakit mungkin gini ya dari komplikasinya itu ya karena kan banyak-banyak kalau kayak pasien DM penci manis atau pasien yang hipertensi itu sebenarnya sakitnya itu bukan karena penyakit itu gitu kan tapi karena komplikasi dari penyakit lainnya gitu ya mungkin dia punya kanker atau apa gitu kan yang kita mau tahu sebelumnya gitu udah terjawab semua ya Askiya juga udah terjawab semua 4 tadi ya pertanyaannya semoga aja terjawab ya ya amin semoga terjawab ya oke nih kita sebelum menutup tadi Iris lanjut aja kali ya ke pesan-pesan dari Rizkyya gimana pesan aku sih buat temen-temen pesan aku buat temen-temen ya tetap aja tetap stay at home gitu terus juga jaga kesehatan juga terus makan-makan yang bergizi banyakin buah terus vitamin-vitamin C jangan lupa gitu kan karena itu bagus banget buat ngebangun sistem imun kita terus juga kalau misalnya keluar atau merasa badannya lagi gak sehat itu harus pakai masker kemana-mana gitu kan terus juga apa jaga jarak sama orang kalau misalnya kita keluar itu harus jaga jarak gitu jadi kita juga gak tertular terus juga mereka gak kita tularkan gitu jadi emang bener-bener harus jaga kesehatan terus jangan panik jangan takut berlebih juga terus waspada aja sama penyakit itu iya bener banget sering cuci tangan jangan lupa sering cuci tangan nah itu mungkin pesan dari Rizka sebagai orang yang langsung terjun dalam apa penanganan covid-19 ini atau covid-19 ini nah oke mungkin kita bisa nih Riz sedikit promosiin buat acara besok nih oh iya iya besok siapa sih nih besok itu ada nih temen kita namanya Afif Akbar nanti dia bakal bahas sebenernya berhubungan juga sih sama covid-19 ini dia akan bahas ekonomi nah kita kan tau nih covid-19 itu perekonomian lagi turun-turunnya kan iya karena juga ekonomi sama kesehatan tuh kayak harusnya berkesinambungan ya iya bener mungkin kita bisa bahas aja nanti di Afif dia bakalan bahas tentang ekonomi atau apa misalnya ekonomi syariah atau konversial katanya kayak gitu konversial jangan lupa nonton ya jangan lupa nonton temen-temen tetap stay tune di IG 384 oke aku mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah atau informasi yang kurang Afif Rizky nih katanya maaf temen-temen Afif Rizky namanya yang besok bakalan ini oh ini narkasumber maaf ya temen-temen nah itu kok di tiga siapa yang langsung lihat aja ya ya biar pasti gitu terus aku juga minta maaf aku sama Rani minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan terus juga ada pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya jawabannya belum pas nih gitu ya maaf banget tetap jaga kesehatan dan stay at home ya Riz oh ini Riz boleh gak satu lagi ya pertanyaan katanya dari Dedy nih dari Askar Askiya wah Debbie nih sebentar ya mumpung masih ada waktu tiga dua menit lagi katanya kenapa sih ibu hamil itu rentan terkena covid-19 gitu Debbie bidan ya Dep mungkin bisa di-share aja pengamiran dari Rizky gitu gimana Riz ya mungkin kalau menurut aku ya kenapa ibu hamil tentang juga pertama dia emang lagi maksudnya ada yang dia bawa juga maksudnya gini gimana nih ya Dep ngejelasinnya Dep apa kita mungkin bisa kalau misalkan itu lihat waktu juga udah jam 17 14 mungkin Rizky bisa aja kali ya apa langsung ke Debbie aja gitu personal aja iya langsung ke Debbie karena personal aja karena kebetulan dari aku sendiri mau buka puasa teman-teman 17 20 bener tuh ya maaf ya nanti kita bakal jawab lagi bisa banget boleh kan Rizky kalau misalkan Rizky langsung DM DM nanyanya boleh kan teman-teman boleh DM Rizky aja langsung takutnya ada info-info yang emang aku tuh pas gitu takutnya salah ngasih tau juga daripada salah ngomong emang banyak sih maksudnya ada beberapa ibu hamil yang emang kena covid itu lebih enak cuma ini maksudnya aku juga masih belajar sih kenapa maksudnya ibu hamil juga termasuk pasien yang termasuk orang yang rentang gitu buat kena covid karena kan tadinya kayak lansia sama yang punya penyakit penyerta gitu ya cuma kalau misalnya ibu hamil aku belum maksudnya belum ini sih belum menemukan informasi yang tepat juga kenapa dia bisa juga termasuk salah satu yang rentang kena covid gitu sih namun dia kita bisa cari tau dulu kan cari tau dulu jadi bisa ngobrol-ngobrolnya enak nanti sama Debbie-nya oke ya saya rasa cukup ya terima kasih banyak Rizka yang udah cerita-cerita tentang pengalamannya semenjak adanya covid di rumah sakit ini ya terima kasih banyak ya Riz semoga Rizka disehatkan selalu juga semoga semua teman-teman juga yang nonton juga sehat-sehat terus juga lancar semua urusan kita ya untuk kedepannya oke semoga hasil arah hari ini bermanfaat sebelum kita menutup mari kita membaca Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye teman-teman bye guys bye guys bye guys Terima kasih.